Assalamualaikum sahabat youtuber dimanapun anda berada disini saya kedatangan demo ya ini demo dipinjamkan dari pihak piponya ya di kota saya yaitu keluaran terbaru vivo Y12i yang sebelumnya ya Y12 biasa ya tidak pakai I ini Y12i mungkin perbedaannya hanya di kameranya ya di dua kamera ya kalau yang Y12 biasa itu kameranya ada tiga kamera belakangnya baterainya sama 5000 mAh mungkin katanya dari segi dapur pacunya ya dimana Y12 yang tidak pakai I itu hanya Helio MediaTek ya kalau ini katanya Snapdragon 400 400 sekian nah kita unboxing aja apa isinya saya ini saya dipinjamkan unit demonya ya dari pihak Vivo kita buka masih berplastik ya ini segelnya ini segelnya nggak ada karena hanya demo unit ya kita unboxing aja demonya apa aja di dalamnya bro di dalamnya ada seperti biasa kisah kita dikasih silikon case warna putih dan ada jarum injektornya ada kartu garansi serta serta apa ini unit HPnya ya entah dulu kita buka disini tipe kabel datanya masih micro USB ya masih micro USB belum type C ya malum harga Vivo di bawah 1 juta yang nggak ada type C nya ini outputnya kepala charger 5V 2A ini made in Indonesia oh iya ini harga resminya di counter sekitar 1 juta 899.000 rupiah kembali seribu berarti ini 1 juta 900.000 rupiah kita singkirkan kotaknya dan kita lihat isinya HPnya ya apa aja di dalamnya ini HPnya bro ya benar sekali ya kameranya ada 2 kalau yang U12 tidak pakai I ada 3 kameranya ini lampu flashnya sidik jari ada terus kamera depan speaker speaker telpon ini ya terus ini speaker untuk musik segala macem ini lubang lubang charger lubang mikrofon terus lubang audio jack headset ini tampilan depannya seperti biasa pipo tampilan depannya ini pengaturan kita lihat penyimpanannya oh iya ini penyimpanannya yang 3x32 ini ya kalau yang tipe Y12 biasa itu cuma beda penyimpanannya aja bukan RAMnya RAMnya tetap 3 tapi penyimpanannya ada yang 32 sama 64GB ini kita lihat RAMnya ini bro ya 3GB RAM total ruang 32GB ruang yang tersedia 22,18GB 10GB ini ya berdua prosesornya ya sekarang menggunakan Snapdragon benar ya 439 octa-core 1,5GHz Snapdragon 439 octa-core ini kalau untuk game kalau Snapdragon yang rata-rata ya anak-anak game ini mungkin Snapdragon pilihannya ya daripada Mediatek kita tes kameranya kameranya ya ini ada mode HDR ada mode ini apa nih namanya mungkin ini bokeh ya bokeh untuk auto-focusnya kita coba aja jepret kameranya itu kamera iya benar ya ini kamera bokeh berarti ya kamera kamera tengah kamera tengah kamera yang tadi kita fiturnya ternyata bokeh kita yang biasa aja nih ada HDR nya kita kurangin kamera depannya kalau untuk kamera depannya untuk fitur kamera depannya ya ada bokehnya juga ya ya sekian dulu kalau untuk kalau untuk performa gamingnya ini Snapdragon tidak diragukan lagi ya meski hanya game-game PUBG biasa Mobile Legends atau Free Fire ini jelas ngangkat ya bro cuman untuk grafiknya cuman untuk grafiknya yang mungkin hanya standar aja ya untuk warnanya ini warna blue mineral blue ada yang warna merah ya red ini tipe Vivo nya 2007 ya bro atau Y12i ya sekian dulu videonya bagi yang suka like dan bagi yang tidak suka unlike dan di share dan jangan lupa terakhir di subscribe tekan tombol merahnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh